assalamualaikum warahmatullahi wabarakat salam satu laras berjumpa lagi dengan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat salam satu laras berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Black Army Official The Real Power Hunter Halo sobat buddhiler bagaimana kabar anda saya yakin kabar anda hari ini pasti baik-baik saja dan Alhamdulillah kabar saya juga baik-baik saja karena tadi sudah diberikan kopi sama Adit sudah diberikan sarapan sudah diberikan uang makan makasih ya Mas Adit Mas Bayu matur suun Alhamdulillah malih aku pertama ngantuk malih langsung fresh 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 care oke sobat buddhiler kali ini saya akan saya tidak saya tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua sobat buddhiler semoga selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya dilimpahkan rezekinya dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah swt amin nah oke kali ini saya akan coba untuk tes power tes power menggunakan senapan PCP Monel Black Army nah untuk powernya nanti berapa kita akan coba lihat menggunakan kronometer nanti kita coba di empat kali shoot nah nanti kita coba otak atik di otak atik diputer-puter diputer pokok nggak usah dijilat nah karena ini senapan bukan 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 Oh nggak boleh menyebut merek bukan anu rea reo bukan reo dari diputer tapi tidak boleh dijilat nah jadi karena ini wesi jadi wesi ya wesi duduk 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 anu rea reo nah oke nanti untuk powernya itu berapa kita lihat menggunakan kronometer nah nanti diputer-puter ya tapi sebelum lanjut ke tes power hari ini tetap tonton video ini sampai akhir jangan lupa like share dan subscribe di channel Black Army Official The Real Power Hunter 1 2 3 oke kali ini kita langsung saja untuk tes power menggunakan senapan PCP Monel nah ini untuk ini apa ini Nogo Dragon Dragon gitu oke langsung ke tembakan pertama di grendel pertama 1 2 3 4 eh grendelnya 4 ya 1 2 eh gimana kok 1 2 3 4 ya jadi untuk eh tembakan pertama di grendel 4 kita coba di grendel 4 dulu untuk powernya berapa dari nol ya mes ya dari nol bismillahirrohmanirrohim nah untuk tembakan pertama itu di grendel 4 langsung itu di 1072 ini belum belum mengotak-ngatik untuk setelan powernya ya kita coba tambah untuk setelan powernya nah tambah setelan powernya di grendel 4 lagi begini sih ya 1 2 3 4 nah nah untuk kelebihan dari senapan ini meskipun sudah memiliki banyak grendel atau grendelnya itu sudah 4 tapi masih diberikan setelan power jadi powernya ben gawadine gitu ya Bismillahirrohmanirrohim hahaha setel berarti kurang nah untuk tembakan kedua di grendel 3 1 2 3 oke tembakan ketiga bismillahirrohim nah untuk grendel 3 nya di 1020 untuk tembakan keempat di grendel 2 oke oke nah saat memasukkan mimis pastikan untuk senapan menghadap ke bawah oke tembakan terakhir bismillahirrohim bismillahirrohim untuk tembakan di grendel 2 itu sudah 998 jadi untuk senapan ini nah untuk senapan ini sangat cocok sekali untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan besar atau big game atau long ring bahkan long ring nah untuk senapan ini juga sangat cocok sekali untuk kalian yang suka berburu di hutan di pinggiran hutan dan di pinggiran persawang terus tinggi olahraga barang ya cocok rek karena untuk beratnya pun gak terlalu berat jadi untuk membedik sasaran yang bergerak ataupun tidak bergerak untuk olahraga itu sangat cocok sekali oke tetap ikuti saya oke sobat gilir itu tadi untuk tes power menggunakan senapan PCP Monel Black Army ternyata untuk powernya itu mantap sekali sangat besar sekali jadi untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan besar senapan ini sangat cocok sekali sangat mumpuni sekali karena dengan power segitu yang jelas bisa menumbangkan untuk hewan-hewan besar atau hewan berkaki empat jadi untuk senapan ini sangat cocok digunakan untuk berburu di hutan di pinggiran hutan bahkan di persawang nah yang jelas untuk berburu itu berburulah yang bijak berburu lah yang baik dan benar cara berburu yang bijak itu tidak membabi buta nah jadi kalau berburu itu kalau emang buruannya itu banyak jangan disot semua untuk membabi buta atau untuk menjaga ekosistem binatang itu sendiri nah oke untuk langsung ke harga ya untuk kalian yang menginginkan senapan ini nanti untuk harganya nanti kalian bisa langsung chat saja di CS kami di bawah ini nanti bisa tanya-tanya tentang harga dan juga senapanya nah apabila kalian cocok untuk cara pembayarannya itu bagaimana cara pembayarannya sangat mudah sekali kalian tinggal transfer lunas ke nomor rekening di bawah ini nah jadi pembayarannya itu sangat mudah sekali nah disini kan ada ada rekeningnya nanti tinggal transfer lunas ke nomor rekening di bawah ini nah yang jelas untuk cara pembayaran dengan cara transfer lunas itu lebih murah nah juga lebih mudah nah untuk cara yang kedua yang jelas bisa CUD nah oke cukup sekian dari saya untuk tes power hari ini apabila ada salah kata dari saya saya mohon maaf apabila ada kritik dan saran nanti bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini jangan lupa like share and subscribe di channel black army official the real power hunter wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satelaras